Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kita bertemu kembali dalam Renungan Harian Toraya Edisi Kamis 11 April 2024 Kita akan membuka dan membaca kebenaran firman Tuhan Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa Kita berdoa Ungkapan syukur senantiasa kami naikkan Kepadamu Bapak di sorga Atas kasih dan kemurahan Tuhan bagi kami Dimana hari ini ya Tuhan Kami boleh bangun dengan kesehatan kekuatan yang Tuhan anugerahkan Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan Biarlah ya Bapak Engkau memampukan kami Untuk memahami dan mengerti Serta melakukan firman Tuhan Dalam kehidupan kami Ini doa kami Di dalam anakmu Yesus Kristus Itulah Tuhan dan juru selamat kami Amin Daniel pasal 10 Ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-19 Firman Tuhan berbunyi demikian Pada waktu itu aku Daniel Berkabung 3 minggu penuh Makanan yang sedap tidak kumakan Daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku Dan aku tidak berurap Sampai berlalu 3 minggu penuh Pada hari ke-24 bulan pertama Ketika aku ada di tepi sungai besar Yakni sungai Tigris Kuangkat mukaku Lalu kulihat Tampak seorang yang berpakaian kain lenan Dan berikat pinggang emas dari ufas Tubuhnya seperti permata tarsis Dan wajahnya seperti cahaya kilat Matanya seperti suluh yang menyala-nyala Lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap Dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak Hanya aku Daniel melihat penglihatan itu Tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya Tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar Sehingga mereka lari bersembunyi Demikianlah aku tinggal seorang diri Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu Hilanglah kekuatanku Aku menjadi pucat sama sekali Dan tidak ada lagi kekuatan padaku Lalu ku dengar suara ucapannya Dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu Jatuh pingsanlah aku tertelungkup dengan mukaku ke tanah Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun Sambil bertumpu pada lutut dan tanganku Katanya kepada aku Daniel Engkau orang yang dikasihi Camkanlah firman yang kukatakan kepadamu Dan berdirilah pada kakimu Sebab sekarang aku diutus kepadamu Ketika hal ini dikatakannya kepadaku Berdirilah aku dengan gemetar Lalu katanya kepadaku Janganlah takut Daniel Sebab telah didengarkan perkataanmu Sejak hari pertama engkau berniat Untuk mendapat pengertian Dan untuk merendahkan dirimu Di hadapan Allahmu Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu Pemimpin kerajaan Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku Tetapi kemudian Mikhail Salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka Datang menolong aku Dan aku meninggalkan dia disana Berhadapan dengan raja-raja orang Persia Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti Apa yang akan terjadi pada bangsamu Pada hari-hari yang terakhir Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu Ketika dikatakannya hal ini kepadaku Kutundukkan mukaku ke tanah Dan aku terkeluh Tetapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku Lalu ku buka mulutku dan mulai berbicara Kataku kepada yang berdiri di depanku itu Tuanku oleh sebab penglihatanku itu Aku ditimpa kesakitan Dan tidak ada lagi kekuatan padaku Masakan aku hamba tuanku ini dapat berbicara dengan tuanku Bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku dan tidak ada lagi nafas padaku Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula Dan memberikan aku kekuatan Dan berkata Hai engkau yang dikasihi Janganlah takut Sejahteralah engkau Jadilah kuat Ya jadilah kuat Sementara ia berbicara dengan aku Aku merasa kuat lagi dan berkata Berbicara lah kiranya tuanku Sebab engkau telah memberikan aku kekuatan Amin firman Tuhan Tema renungan kita pagi hari ini Adalah dikuatkan dalam pergumulan Dikuatkan dalam pergumulan Duka atau berduka Adalah kenyataan pahit Yang tidak terpisahkan dari hidup manusia Rasa duka bisa datang Dalam berbagai bentuk Entah kepergian orang yang terkasih Ataupun berbagai macam Kekacauan Yang muncul dalam kehidupan kita Pada umumnya orang yang mendengar Berita duka Akan merespon Dengan ratap Dan tangis Bahkan Tangis yang Menjadi-jadi Bapak ibu Saudara-saudari yang terkasih Di dalam Tuhan Bacaan kita mengulas Tentang penglihatan Daniel Mengenai berbagai Peristiwa yang akan terjadi Pada masa mendatang Peperangan dan kesedihan Yang akan terjadi Atas bangsanya Itu adalah peristiwa Yang ada Dalam penglihatan Daniel Bapak ibu Penglihatan itu Ternyata menguras Energi Baik secara fisik Maupun mental Daniel Bahkan setelah Penglihatan terakhir Seketika juga Daniel berkabung Selama tiga minggu penuh Penglihatan Daniel Sungguh menakutkan Sehingga membuatnya Menjadi lemas Pucat Tidak berdaya Karena ketakutan Bahkan Daniel Sampai tertelungkup Di tanah Namun dalam Kelemahannya itu Daniel merasakan Sentuhan tangan Yang menjamah Mengangkatnya Dan memberi Kelagaan Baginya Sebab Tuhan Mendengar doanya Sejak hari pertama Ia berpuasa Dan berdoa Menggumuli Semua hal Yang Telah Ia lihat Bapak ibu Saudara-saudari Yang terkasih Di dalam Tuhan Bergumul Dalam berbagai Persoalan hidup Memang Menguras Energi kita Baik itu secara Fisik Maupun Mental Kita bisa Menangis Kita bisa Meratap Bahkan kita Juga bisa Menjadi Lemah Hingga Jatuh Tertelungkup Ke tanah Dan bertanya-tanya Apakah Tuhan Melihat Saya Namun Belajar Dari pengalaman Daniel Bapak ibu Saudara-saudari Yang terkasih Memberikan kita Jawaban Dan pengharapan Bahwa Sejak Hari pertama Kita berdoa Dalam Pergumulan Kita Tuhan Sudi Mendengar Tuhan Tuhan Mendengar Doa Dan Tuhan Tidak Membiarkan Kita Merana Ia Hadir Tepat Pada Waktunya Untuk Menopang Dan Mengangkat Kita Dalam Pergumulan Kita Sehingga Kita Mampu Untuk Melanjutkan Kehidupan Yang Dianugerahkan Bagi Kita Amin Mari kita Berdoa Kami Mengucap Syukur Ya Tuhan Untuk Firman Yang Sudah Boleh Diperdengarkan Bagi Kami Ajar Kami Bapak Untuk Boleh Melakukannya Dalam Kehidupan Kami Roh Kudus Sertai Kami Ya Tuhan Mampukan Kami Untuk Boleh Menjadi Anak-anak Tuhan Pelaku Firman Memberkati Kami Dalam Menghadapi Kehidupan Yang Tuhan Anugerahkan Dalam Pekerjaan Kami Dalam Pelayanan Kami Dalam Setiap Apapun Yang Tuhan Boleh Anugerahkan Kepada Kami Kami Boleh Melakukannya Semata-Mata Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Kami Berdoa Untuk Orang-orang Yang Menderita Karena Sakit Penyakit Tuhan Kiranya Engkau Menopang Mereka Memberkati Setiap Usaha Dan Upaya Yang Mereka Lakukan Bahkan Keluarga Lakukan Untuk Memperoleh Kepulihan Yang Asalnya Daripada Tuhan Kami Juga Berdoa Ya Tuhan Untuk Orang-orang Tua Kami Para Lansia Kiranya Tuhan Senantiasa Memberkati Mereka Menikmati Hari-hari Yang Tuhan Masih Anugerahkan Bagi Mereka Ya Tuhan Inilah Doa Dan Permohonan Kami Ampunkan Salah Dan Dosa Kami Di Dalam Anak Yesus Kristus Itulah Tuhan Dan Juru Selamat Kami Amin